Pemotor ini cukup meresahkan masyarakat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bahwasannya pemungkapan ini diawali dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Ores Lumpung dari bahan keterangan yang didapatkan, kemudian dikembangkan menemukanlah satu identitas, nama yang diduga sebagai pelaku dalam penyelidikan tersebut. Setelah dilakukan pengembangan, kemudian mencari posisi pelaku, ternyata pelaku berada di Rusa Tenggara Barat. Dilakukan pengejaran ke sana dengan proses yang sangat panjang, akhirnya ditemukanlah si pelaku itu dikombok, kemudian dilakukan kegiatan penangkapan. Di dalam penangkapan itu kemudian dikembangkan, dilakukan penyelidikan, diintrogasi yang berkampungkan, bahwasannya pernah melakukan di beberapa tempat. Jadi bukan di wilayah hukum saja, bahkan di wilayah hukum pores lain juga melakukan. Kurang lebih sebanyak 5 TKP. Kemudian pelaku atas nama inisial NT, ini merupakan residivis. Sudah pernah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama. Itu yang bisa kami jelaskan. Kemudian tambahan untuk pasal yang diperkenakan, pasal 362 KWP, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun. Terhadap penangkapan tersebut, sempat yang bersangkutan melakukan pelawanan, sehingga dilakukan pindakan tegas rukur dengan melumpuhkan si pelaku ini. Untuk 5 TKP itu apa semua di wilayah Bali kemudian? Semuanya di wilayah Bali. Bisa ditasukan gimana saja? Ada di Lombok Timur juga ya? Di Lombok Timur, di Lombok Timur, di Karang Asam I. Di Lombok Timur I, di Karang Asam I, di Lombok Timur I, di Lombok Timur II. Apa motivasinya ini berkali-kali? Ya motivasinya ya ekonomi. Dan nanti kita akan kembangkan lebih lanjut, apakah digunakan untuk berjudi atau digunakan hal-hal yang lain, nanti akan dikembangkan, sehingga juga kita bisa mendapatkan barang bukti yang lain, yang merupakan asli dari kejahatannya. yang lain. Terima kasih.